Pemain yang dimana sebelum take ngomong, nih anak mah gabisa acting ngapain di calling and action Kayak, ini gimana aku harus... Langsung confidence nya langsung ilang gitu Hai! Kembali, welcome back to The Money Siblings Ini merasa benar Ya ini udah lama banget, kita udah 2 tahun Aku deng tekan loh Ya anehnya karena kita punya setting baru nih, pasti kalian juga ngeliatnya lumayan aneh, ini berbeda banget Dengan konten kita 2 tahun lalu Dimana aku masih 19, kamu masih 21 Udah yang udah lama banget ya? 2 tahun nih kita udah nge-upload disini Maafin ya guys, kita membaca kok DM-dm kalian, komen-komen kalian yang minta kita tetap kembali Tapi emang ada yang sibuk banget ya, kebetulan ini paling sibuk Alhamdulillah, kita berdua sibuk Ini merasa benar ya Sebenernya enggak, cuma kamu gak terasa kayaknya Soalnya kayak, ini pertama kali kita buat benar-benar set Yang dimana, yang sebelumnya kita kayak asal aja buatnya Ada tim kita loh, tumpuk tangan dulu dong Jadi buat kalian semua mungkin bingung kayak Ini kok tiba-tiba kita sekarang konsepnya seperti ini Untuk sekarang, sepertinya ini yang terbaik untuk kita Kita sempet ngobrol panjang lebar Sempet, lumayan berantem-berantem sedikit Iya, karena kita mencari cara supaya kita masih bisa posting konten yang bagus Dengan schedule kita berdua gimana caranya Terus kita mikir, yaudah kayak gini aja kita ngobrol berdua Sekarang dengerin kita Terus, apa kalian pikirkan set kita ya gitu Ini ada kita-kita waktu kecil loh guys Baru paku 5 menit yang lalu Baru jadi 20 menit lalu di set Jadi aku kena berapa kali, tapi gak apa-apa Mungkin kamu ada time night center, kamu posting atau apa gitu ya Di set baru buat jadi, ini AC baru pasang, ini seri khusus buat kalian semua Jadi aku mau mulai dengan orang-orang yang gak kenal sama kita mungkin ya Siapa tau orang-orang yang gak kenal sama kita akan nonton video kita Kenalin aku Megan Domani Aku Brian Domani And we're the Domani siblings Kita sama-sama kerja di dunia entertain Bukan Domani, sama-sama nama Domani kena kapelan-kapelan lucu-lucuan ya Iya bukan karena kita nikah ya guys Bukan karena nikah, kita emang siblings yang orang baik bilang kayak Oh kalian gemes banget mukanya mirip banget ya, pacaran aja deh Iya Kita mirip tuh gara-gara adik kakak ya guys Aku kakaknya di adiknya gitu Sampai ada berita di Google Iya itu Wikipedia siapa Lu ngerti gak sih cara ngedit Wikipedia? Enggak ngerti, emang ada yang bisa ngedit Wikipedia? Wikipedia bisa di edit kan? Bisa kan? Makanya Wikipedia, kayak buat orang yang bilang Gua mualaf umur segini, kagak gua kagak mualaf umur segini Semua orang ngira kita tuh Kristen Awalnya kita Kristen terus kita mualaf, mohon maaf ya Enggak, kita emang dari awal, alhamdulillah Islam Dari awal dari akhir kita udah Islam Jadi kayak betulnya itu ceritanya dari mana Gua lahir dimana kok salah semua Orang-orang pada pede banget gitu kan Kalo ngeliat di Tiktok kayak Enggak, dia tuh mualaf umur 6 tahun Megan dari lahir udah Islam Lebih tau mereka daripada kita Beberapa kali macem-macem kayak di Tiktok, Instagram kayak Hah? Atau kita gak kenal diri kita sendiri ya? Lucu banget gara-gara berita-berita kayak gitu Tapi itu dia ya, plus minusnya kalo di dunia entertainment Ada berita-berita baik, ada berita-berita burung Ya adalah, kita udah lumayan lama Kamu udah berapa lama sih? Di dunia entertainment Pastinya lebih dikit dari kamu ya Aku umur 12 mulai Kamu udah 8 tahun gak sih? Eh, kesempatan, kita iklan pertama tuh bareng Kita tuh masuk ke dunia entertainment tuh barengan Brand vitamin Brand vitamin Sebut aja lah Kalian kalo mau cari ada pengetahuan Iklan Biolisin Iklan Biolisin Utamanya adalah Umay Umay Sahab Aku inget banget dia masih anak Ya di sebran ayam goreng gitu lah Yang bener-bener kayak diagungkan pas puasa itu Aku menjadi kuda di background Aku menjadi background Karena kan cintanya vitamin ya Pasti kita perlu-perlu kayak anggur, stroberi gitu kan Jadi kayak vitamin dimana ada bentuk-bentukannya Dan bentuk-bentukannya itu ada rasanya Aku bentukkannya, cowok-cowok itu bentukkannya Terus rasanya Ada Tisa Biani juga Tisa Biani jadi apa? Orange ya? Stroberi Stroberi Terus aku inget Aku inget banget tuh Makin Apa? Selama ini Selama ini dia nangis Aku nangis terus Aku gatel Aku ini Ini harusnya jelasin dulu konteksnya Pertama kali kita ke Jakarta Kita langsung shooting iklan gitu kan Alhamdulillah Tapi Brand itu dapet yang nyaman gitu Dapet kuda gitu kan Yang tinggal zipper gitu doang Gampang banget Kalau aku tuh dapet Black current yang Black current obviously kan Itu kan bola-bola-bola kan Terus isinya tuh kapas-kapas Yang gatel banget Gatel Terus susah banget putih buka Jadi aku setiap kali mau pipis Mau duduk tuh aku nangis terus Karena gatel banget Cuman ya Tapi bukan fair sih Emang pas itu cowok-cowoknya Dapet yang gampang semua Iya Cuman kayak Onesie doang Yang dimana cuma zip up Cuman gajah Bebek Cewek-cewek tuh bisa jadi Strawberry yang dimana harus Ada bintik-bintiknya gitu Terus satu lagi jadi Orange ya Iya Ih kita masih inget loh Dan dari sana kan mulainya semuanya Kamu bisa katakan Emang dari awal kita kan emang mulai Dimana aku Ya Mungkin pernah denger ini sebelumnya Tapi ini lebih detail aja Kita rinciin kali ya Di awal kan emang Kita tinggal di Jamaica Dan lain-lain Mungkin Artsy-nya aku dari sana gitu Tapi emang mulai itu Gari-gari iklan itu Aku dikenalin ke satu orang Dan dimana aku audisi Dan audisi akhirnya masuk ke boy band Yang bernama Super 7 Iya itu dia Dan dari sana mulai lah Mulai nyanyi-nyanyi Habis itu mulai Apa Konser-konser tipis Konser-konser tipis Konser-konser kecil Konser-konser kecil Keliling Indonesia Yang kalau jaket Iya Tau lah ya Tapi itu sesuatu lah Aku bersyukur banget buat itu Dan akhirnya sinetron FTV Dan akhirnya sekarang film Iya nah aku tuh Kalau aku mulainya Aku nemenin Brian Dengan dia konser Dia nyanyi-nyanyi Apa nih Awal nih anak Nih anak tuh gak pernah mau casting Oke oke Ya itu gak apa-apa Dia gak pernah mau ikutan Emang apa nih man Gak tau Takut-tak kamu bilang aku dulu Ngefans sama siapa Oh kalau itu dia gak Harga diri Harga diri Harga diri Harga diri Harga diri Demi Allah Ngomong-ngomong Demi Allah gue keluarin disini Harga diri Harga diri Bukan kamu juga baru casting berapa kali Terus kamu udah kayak patah semangat Ya karena gimana sih namanya anak kecil Kita tuh pernah ngerasain Ya casting-casting iklannya Dimana ya kita nunggu berjam-jam Di makeupin mama Depan itu nunggu 2 jam Tiba-tiba ada anak siapa ini Masuk aja tiba-tiba Pas masuk gak di rolling kameranya Kayak melewati itu Alhamdulillah kita merasakan Yang Yang Jenat Kayak MCLU Tapi pas udah tawarin berapa kali Terus jadi kayak Mager-mageran gak mau-mau gitu Tapi aku harus kasih konteks dulu Kita itu MiguelT locals-nya bukan Indonesia ya Tapi pas itu kamu udah lebih bagus daripada aku, bahasa Indonesia nggak? Bahasa Indonesia kita tuh mesti kayak, Halo guys, jadi kayak nggak pede gitu loh dibandingkan dengan pemain-pemain lain yang udah fasi bahasanya gitu. Jadi mungkin di situ juga kali ya. Terus ada terjadi satu hal lah untuk di akhir ya. Eh ini lucu banget loh. Iya kamu mau ceritain di sini. Iya yang ini kan. Nggak ada yang tahu cerita gimana caranya aku beneran bisa masuk ke dunia acting. Boleh aku jelasin? Silahkan. Jadi Brian itu waktu itu ada sinetron. Dan sinetron dia kan mau tayang. Nah biasanya kalau mau tayang. Biasanya bukan cowok biasa ya. Aku nggak inget. Oh iya. Terus dia tuh mau tayang, biasanya ditayangin dulu di sinema di kantor. Jadi buat pemain-pemain aja nobar, konsepnya nobar gitu kan. Nah entah kenapa mamaku tuh selalu ngajak aku buat ikut gitu. Di situ aku baru banget selesai operasi Amandel, baru dua hari. Nggak bisa ngomong, buat yang udah operasi Amandel pasti kalian tahu. Nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, nggak bisa nelan air, kayaknya sengsara banget. Cuman ya waktu itu nggak ada orang di rumah yang bisa jagain aku jadi emang harus diajak kan. Nggak sih mama emang pengen aja nyaret kamu kesana. Mungkin kali ya. Terus datang terus ketemulah sama produsernya. Produsernya ngajak ngobrol dong. Dan keadaan saya tidak bisa berbicara guys. Jadi saya ngomong emang 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 gitu kan. Mama, kamu mau kayak sih nggak? Oh nggak, awalnya dia nanya dulu kamu mau makan apa. So, kayak ngomong emang emang gitu kan. Jangan sampe gitu. Beneran kayak gitu. Terus mama ngomong, oh maaf dia baru abis operasi Amandel, dia cuma bisa makan es krim. Terus bagus banget ini produsernya baik banget. Dia beliin aku satu kotak es krim. Ngomong aja, Papileo. Papileo Sutanto. Papileo Sutanto. Ini di sinemart waktu itu, dan dia beliin aku es krim sekotak besar gitu. Kayak, ooo, langsung kayak so nice. Tapi langsung disuruh casting, terus aku bilang aku gak bisa ngomong, suara aku tuh mesti kayak tau gak sih orang penuh dahak Iya kalo abis mandal itu soalnya emang Suara penuh dahak terus sakit banget ngomong terus aku kayak nolak dulu kan awalnya Karena aku merasa ini gue gak bisa acting nih kalo suara gue kayak gini Terus akhirnya kayak dikasih tau ini sekali dalam umur hidup kamu lo yakin kamu mau nolak Oke yaudah deh Aku sama mama kan? Kamu sama ada orang lain yang ngomong kayak gitu, aku lupa siapa waktu itu Terus aku casting, casting dengan keadaan kayak gitu, entah kenapa keterima Alhamdulillah Apa sinetron pertama kamu? Anak jalanan Anak jalanan Dan dari sana itu kebentuknya Megan Doma nih guys Yang kamu liat sekarang yang nyablak, yang lucu, yang ketawa ketiwi itu Dulu Megan sama sekali gak seperti itu Megan dulu pendium banget tiba-tiba diubah 180% 180 derajat karena judul itu gitu Dan Megan duluan masuk anak jalanan, terus baru aku yang masuk gitu Tapi emang banyak yang gak tau kalo dunia sinetron, dunia syuting tuh Itu benar-benar mengubah kalian secara personality Itu benar-benar mengubah kalian secara personality Oh ditranslate guys, kayak pada gak paham gitu Makasih loh ya, biar gak capek editornya Kasian, editornya udah kayak aduh gue harus subtitle kan dia Cuman ya, kalian gak akan pernah tau kalo di dunia entertainment tuh Di dunia syuting akan mengubah kamu banget sih Kayak tadinya aku pendiam, terus kayak gak berani ngomong apa-apa Kalo pengen beropini tuh gak berani gitu dan lain-lain Pas di dunia syuting tuh jadi, entah kenapa kalo dari aku ya Jadi lebih berani, lebih bawel Tapi it takes time ya, bukan langsung berubah gitu Karena emang lokasi itu dimana kita harus, it's keras, it's not easy Tapi aku gak bilang aku gak bersyukur atau aku komplain Enggak, enggak It's a blessing, maksudnya benar-benar kayak bersyukur banget bisa merasakan itu Tapi ya, itu susah, jam kerjaan yang gak ada Kita ngomong cepet banget gak sih? Jam kerjaan yang gak ada Faktif, aku sama Brian tuh emang kalo ngomong cepet banget Kebanyakan orang kalo ketemu kita kayak pelan-pelan dong ngomongnya Tapi kita tuh, kita terbiasa oleh ayah kita Yang kalo ngomong tuh cepet banget Jadi kita terbiasa dengan itu, maaf ya guys Papa tuh bukan hanya cepet dalam omongan Tapi gerakan kayak, kalo kita dia minta nih, minta sesuatu Semenit, dua menit kita ngelakuin Tadi kayak, iya, 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 santai, santai, santai Tiba-tiba yang gini-gini, kita coba pelan-pelan dikit ya Sangat Jerman, maaf ya guys Ya, kembali lagi ya, emang lokasi syuting tuh membentuk orang Jadi emang, yang secara titik langsung ya, membuat terkadang orang yang agak lebih cepat dewasa Karena emang kita dikelilingin sama orang-orang yang bercampur-campur umur Iya emang Kamu setuju gak sih? Iya kayak waktu di anak jalanannya, contohnya aku satu geng berlima nih Aku tuh yang paling kecil, aku 12 tahun, yang lain tuh udah pada 19 tahun, 18 tahun Tapi kan dimana aku harus menyesuaikan diri aku dengan mereka Jadi mau gak mau pasti aku mendewasakan diri gitu Iya, dan makanya kayak buat kalian mungkin lihat-lihat ada pemain yang umurnya masih berapa tuh kayak Udah berdua se- dewasa, itu bukan soal dewasa Emang, emang it's susah dijelasin Mungkin aku ngeliat tuh kayak, oke kamu sekolah, kalau sekolah doang ya kamu dikelilingin sama anak-anak seumuran gitu Iya bener Sama guru paling gitu, tapi kalau kita tuh bener-bener bercanda ya sama orang-orang 40-50 tahun Ngobrol, terkadang tuh aku bener-bener denger curhatan rumah tangga mereka tuh curhat ke aku Aku kayak, aku masih 14 tahun, aku gak ngerti guys, tapi gak apa-apa cerita aja sana Tapi di satu sisi juga seneng karena artinya mereka gak ngeliat umur gitu kan Itu juga senengnya di dunia syuting karena mereka gak terlalu senioritas kali ya Omongannya yang gak ada, ada lah senioritas tapi gak ada juga Wah ada banget sama kita Ada pastinya Cuman ada beberapa orang juga yang respect banget sama anak-anak yang baru memulai di dunia syuting gitu Senioritas, kita ngomongin itu Oke, kamu sih yang lebih, aku jujur aku gak pernah ngerasain senioritas, alhamdulillah Soalnya alhamdulillah makin dari awal udah bagus Wah, terima kasih loh Brian Demani yang filmnya ada 100 Eh 100, emang 100 Banyak banget Amin aja diri aku Itu hoki karena Allah aja sih Pertama, pertama Megan tuh emang dari awal bahasa Indonesia itu lebih bagus dibanding aku Itu udah aku sangat dule ngomongnya Sampai sekarang pun kalau orang denger aku ngomong Katanya masih ada dialogue-nya yang dimana aku gak tau gitu Iya aku juga udah gak denger karena kita sering di tempat Tapi aku ngerti karena Megan tuh besarnya jatuh ya Usia sosialnya aku gak tau gak mau setuju tuh enggak Disini gitu Iya, benar Kalau aku emang usia sosialnya pas di Bali ya Dimana itu emang campur aduk lah orang-orang seperti itu Dan akhirnya ya kesini Bahasa Indonesia masih kebelibet Terus bertemu nih sama senior-senior Waduh Dikerjain adalah Ada director yang Ini kecengah kita sendiri ya Mungkin kata kasar kebun binatang kayak Gugug, Gorilla Itu baiknya ya Itu baiknya ya Tapi itu dengan penuh emosi dia gak setahunya dulu Pemain yang dimana Sebelum take ngomong Ini anak mah gak bisa acting Ngapain di calling And action Ini gimana aku Langsung confidence-nya langsung ilang gitu Dan ada pemain senior juga yang dimana Ngomong ke aku Baik sini-sini Kira emang ngomongin apa gitu Lu kalau kuat di dunia ini Kalau kamu bisa di dunia ini selama 6 tahun Gue kasih 6 jempol kaki gue Gak bakal bisa Harus gue palak gitu orang sekarang ya Kamu umur berapa? Itu pas itu aku umur 13-14 tahun Kejam sekali Bercanda kan ngomongnya Enggak Enggak ada ketawa Enggak ada apa-apa cabut habis itu Emang mentaliti yang dimana Pada akhirnya sekarang aku bersyukur Kayak jadi kalau ada masalah apa-apa Digertak Direktrak kayak Oh yaudah Itu bagian dari pekerjaan gitu Dan bersyukur sekarang Generasi sekarang udah keliatan itu udah hilang Bahas ini Ritas Ya terima kasih Tuhan ya Dengan sutradara Dengan kru-kru juga Bukan hanya syuting sih menurut aku Apapun itu kayaknya kuliah juga gak separah dulu Kerjaan juga gak separah dulu Karena sekarang kayaknya Orang takut viral kali ya Takut viral Takut diamuk masa Masih akan tetap ada masa susahnya pasti Kayak sulit untuk ya bergabung Cuman kayaknya Kita cuma bisa ngomong dari kerjaan kita ya guys Dengan syuting gitu kan Emang dulu aja aku sih pernah menyaksikan Kayak kru-kru Ngerjain pemain yang gak hafal dialog Sampai pemainnya nangis Kayak hal-hal kayak gitu sih Cuman Padahal Megan juga yang ikut ngebully Gak mungkin Gak mungkin Cuman emang sekarang Apa perlu potensi kita pake waktu juga gak baik Sampai yang dipotong-potong Tapi emang sekarang Syukurlah Udah berubah banget sih Udah semuanya tuh kayak fun aja Jadi syuting tuh seru Bercanda-bercanda Dan makanya sekarang kalo diliat Alhamdulillah banyak banget pemain-pemain baru Yang actingnya juga bagus banget Karena emang dibikin nyaman Oh iya Ini aku pengen lurusin Baik orang yang mungkin berpikir Megan tuh masuk ke dunia ini Karena aku Enggak 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 Ya mungkin Emang beberapa jalan ada Tapi Untuk tinggal di bisnis Itu gak mudah Terhari Untuk di dalam bisnis Entertainment tuh gak gampang Dan apalagi aku bisa bilang Untuk perempuan Yang dimana ya Banyak kompetitornya Cowok juga banyak kompetitor Tapi lebih banyak perempuan biasanya Dan dia Berapa tahun kamu disini? Dari 2015 2015 sampai sekarang 2023 hampir 2024 maaf Udah tahun baru Oh iya Dari 2024 Dia lupa Dari 2024 Udah ganti presiden kita ya Udah lupa kan Itu gak mungkin terjadi Kalau tanpa kerja kerasnya dia Terima kasih Kualitasnya dia Jadi aku gak mau Ada orang yang bilang Dia disini karena aku Atau dia Apa Oh Gak apa-apa sih Kalau dia ngomong kakeknya Brian Atau aku adanya Megan Kayak itu gak masalah Tapi Aku adanya Megan Ya Intinya Ada beberapa yang tua Ada beberapa yang tua Dan lain-lain Cuman kita suka Karena ada touch Memori Ini sama ini Sini Kita jelasin Dia siapa sih Kenapa dari tadi Di tengah Ada beberapa orang Yang udah kenal dia Ini Winnie the Poe Ini dulu boneka Brian Waktu dia satu tahun Guys Aku belum lahir Tiba-tiba pas Aku lahir di dunia ini Aku nangis-nangis Mau boneka Brian Sampai sekarang Sama aku Dikasih Jadi dia ada malam Dimana aku gak inget Ini cerita dari mama aku Jadi Dia lagi nangis-nangis Terus tiba-tiba Aku ngasih ini ke dia Terus dia gak mau lepas-lepas Sampai sekarang Nih liat nih Kupingnya sampe Eh guys percaya gak Ini dulu gendut banget Iya dulu baik bulunya Dulu gendut banget Ii sekarang njelek banget Kayaknya dia depresi deh Gak apa-apa lah Gak bisa tidur tanpa dia Gemes Oke Sampai dulu bau jigong Aku inget banget Gak boleh gitu ngomong Oke Tadi kamu mau ngomongin apa tadi Aku mau ngomong Plus minusnya punya kakak Yang di dunia entertainment Atau punya ade di dunia entertainment Menurut aku Atau gak Di dunia kerja yang sama gitu Menurut aku Aku seneng Ada Brian Di dunia kerja aku Karena pertama Aku ngerasa gak ada cowok-cowok Bajingan Yang mau ngedeketin aku Karena mereka takut Sama kakak aku Itu menurut aku Plus banget loh Hal-hal kayak gitu Kayak ngebantu banget Karena aku udah Mau bajingan gimana tadi Bajingan Ini ketawanya kenceng banget Lu ya Salah satu cowoknya Aduh Boleh gitu dong Karena aku gak pernah denger dong Dari pemain-pemain cewek lainnya Yang pernah direpetin cowok gini-gini Kayak aku ngerasa Aku dilindungi sih Sama Brian di dunia ini Dan di dunia luar juga pastinya Cuman emang membantu banget Ya bukan karena itu doang sih Karena emang dari dulu Kamu diajarin sama Papah pun Mamah pun Ya Tau harga diri Harga diri sama Tau cowok-cowok yang Bajingan itu Jadi emang dari awal Megan tuh Kalo lu udah liat Kayak cowok kayak Gue tau Kerak-kerik lu Udah Kayak udah Gue gak bakal baper Yang ada Megan yang buat baper Terus kayak Halo ya baper kan Ya seru lagi gak boleh gitu Ketahuan dong nanti Megan tuh gak baper Frenzoin orang dulu Kita sama-sama sudah Punya hubungan yang lumayan panjang Berapa tahun kamu? Sama kayak kamu Aku lima tahun Lima ya Lima tahun Oke kita mulai balik ke topik tadi Terus kalo Iya kayak tadi Brian bilang Kalo ada proyek apapun Pasti aku nanya Brian juga Karena emang Yang bisa beropini Dan sama kayak aku Pasti Brian Karena dia ngerti dunia ini Jadi serunya disitu sih Bisa nanya-nanya Brian kamu perasa Seterdara ini Gimana dia Baik gak? Atau galak? Itu funnya Minusnya yang tadi diomongin Ada lah beberapa orang yang bilang Kamu masuk gara-gara Brian kan Atau kayak Ya kamu Kalo gak ada Brian Kamu ngapain sekarang? Apalah Kayak gitu Jadi kayak Cuman ya Balik lagi itu menjadi motivasi Untuk kerja keras Asik Untuk menunjukkan Gue bisa loh Habis ini kan Kamu mengambil langkah berikutnya kan? Gak boleh dimocorin Insya Allah yang terjadi Tahun ini ya kemungkinannya? Yes Oke Nungguin deh proyek-proyek kita loh guys Kalo aku Plus minusnya Mungkin gak terlalu berasa Apa namanya? Apa itu word? Berantem Bukan Bukan Cocok Bukan bersinggungan Kalo kompetisi Gak berasa terlalu Kompetitor gitu Soalnya pertama Mungkin karena Kamu perempuan Aku laki-laki gitu Jadi beda Mungkin kalo kita Sama industri-industri Terus umur hampir mirip Sama-sama cowok dan cewek Mesti kayak Itu bakal Agak susah sih Bakal kayak Kita casting bareng Yang dapet siapa ya Oh lu yang dapet Oh yaudah gak apa-apa Kayak gitu Tapi Tapi emang itu pernah terjadi Maksudnya berapa kali Kayak kita pernah kayak casting Buat suatu film Dan kita pernah juga dipilih Buat menjadi pasangan Salah satu dari kita Harus mundur Gak bisa Karena kita gak mau Aduh Itu aku gak ngerti Kita sering banget guys Disuruh jadi pasangan Di film Di webseries Kita bingung kayak Kita dateng Kita casting Nama kita sama nih guys Jaman-jaman dulu kan Emang megang Apa tuh Ada nama Plague-nya gitu Dan dimana itu tulisan Megan Domani Brian Domani Gak usah jauh-jauh nama Muka mirip banget Udah kayak kembar gitu kan Tiba-tiba mau jadi pacarnya Tiba-tiba deh jadi couple Terus kita pernah Cobain adegan Asa couple Ingat gak kamu Ingat gak Kita pernah ada casting Dimana screen test Awal-awal sinetron Terus dimana kita coba Jadi pasangan itu Terus sayang-sayangan Itu baru kayak Abis itu kita kayak Gak bisa Gak bisa Gak bisa Itu perjalanan pulang Di mobil Tapi emang Sebenernya gak ngapa-ngapain ya Di adegan itu Jangan berpikir Aneh-aneh ya kalian Awas sih guys Bener-bener cuman ngomong kayak Kamu dimana sayang gitu Aja sesimpel itu Kayak ngomong gitu Kayak udah kita Disitupun Kita langsung kayak Kak kita gak bisa Kayak gak mungkin juga Ngasih reputasi kita Juga hancur Ngasih reputasi kita Gak bisa Itu hal-hal aneh sih Negatifnya Apa ya Negatifnya dia banyak nanya Sama aku sih Bisa 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 Parkir dimana Soalnya semuanya kosong Iya karena aku labil banget orangnya Lumayan labil orangnya Parkiran kalo semuanya kosong Aku gak tau parkir gimana Beneran Aku beneran kalo kosong Kanan kiri Kanan kiri Mendingnya ramai Itu satu kosong gitu Mesti Ya udah deh gitu Cuma mesti disitu Kalo kosong semua gak bisa Itu Gila banget Iya Iya gitu ya Gitu ya Gimana rasanya pacaran Di dunia kerjaan yang sama Kamu sih yang lebih kesorot Emang kamu gak terlalu ya Gak terlalu lah Beda soalnya Oke aku duluan Malah menurut aku Aku cuma bisa pacaran Sama orang yang di industri ini Iya bener sama Iya gak sih Karena Kalo orang yang mungkin gak acting Atau gak di dunia ini Gak bakal ngerti Kalo aku Apalagi Bermesraan Berlawan acting bersama perempuan lain Atau sayang-sayangan Dimana ya Itu kemungkinan Cuma banyak orang yang paham Yang kalo di dunia yang sama gitu Ya mungkin banyak yang takut Kana cinlok Cinlok Tapi cuasmi guys Aku udah melewati jaman itu Itu udah berapa tahun yang lalu Dan emang sebenernya gak semudah itu guys Cinlok Kayak orang tuh ngerasa kayak Oh ini pasti cinlok nih Gak juga Guys kita kalo di lokasi syuting Pertama Kerjaan gue tidur doang Tidur makan Atau Scape banget Kita pasti mikirin scene-scenenya Mikirin hari itu kita Fresh apa enggak Kesehatan kita Ya pasti kita akan akur juga Sama lawan main kita Dan lain-lain Cuman gak berarti Semua yang jadi lawan main kita Kalo cocok kayak misterinya Harus menjadi pacaran gitu In real life Itu yang aku bilang juga terakhir Kayak contoh Makanya aku bisa patahin akhirnya Kayak orang-orang ngomong kayak gitu Aku sama Yasmin Shooting 172 Days Itu banyak orang suka banget Sama hasil filmnya Tapi aku dan Yasmin Asli itu kayak Kagak Gak terlalu nyambung gitu Gak boleh gitu ngomong kayak Enggak Boleh gak dihalusin dikit gitu Ngomongnya Maksudnya kayak Gak terlalu nyambung Bukan karena dia ngasih kata apa Emang cuma orang-orang yang berbeda Beda topik ngobrol aja Dan dia juga tau Aku sering banget ngomong kayak gitu Ke dia Di depan podcast orang Aku juga sering banget ngomong Ya Itu Karena Kalo Mungkin bukan di dunia ini Mereka pikir Oh Ini pasti ada cintanya Gini Ada cintanya Tapi yang Jatuh cinta tuh Bukan Brian Tapi yang jatuh cinta tuh Karakternya Karena situasi Filmnya Atau sinetronnya Atau apa gitu Itu yang buat Kelihatan seperti jatuh cinta Tapi bukan karena emang Aku suka sama lu Kayak ada beberapa orang Seperti itu Tapi Tidak selalu seperti itu Dan menurut aku Kenapa aku cuma bisa Percara sama orang Di industri yang sama Karena Cuman Kayaknya Kebanyakan Cuman orang-orang Di dunia yang sama Yang bisa ngerti Iya gak Dan juga kalian harus ingat Kalo Semua tuh ada prosesnya guys Buat bisa Kelihatan kemistri Apun kita ada prosesnya Proses reading Kadang-kadang aja Kita disuruh buat jalan bareng Rame-rame Satu kes gitu kan Pasti kita akan banyak Ngobrol juga Dan Itu yang membangun Kemistri itu Bukan berarti kita Kita emang harus Cinta banget Sama orang itu Sampai keliatan di kamera Kalo kita tuh Jatuh cinta gitu Dan Aku sama si Sopini Sama Brian Kalo emang Punya pacar yang sama Di dunia ini tuh Akan lebih mempermudah Kerjaan kita sih Karena emang mereka Akan ngerti juga Pada akhirnya Karena bukan Tentang Emosional doang Tapi juga Jam kerja kita susah Iya bener Jadi kemungkinan besar Kayak aku sama pacar Aku abis ketemu Kayak sebulan Berapa kali Karena sama-sama sibuk Dan takutnya Kalo gak di dunia sama Itu bakal kayak Kamu gak ada waktu Buat aku ya aku kerja Gitu kayak gitu Tapi ya Makanya bisa Alhamdulillah Sampai 5 tahun Kita sama lagi 5 tahun 5 tahun Pacar kamu Libra kan Pacar aku juga Libra Aku juga Libra Emang Libra itu Menarik guys Love Libra Love Libra Klasik aja kali ya Klasik aja kali ya Oke Bagaimana Tidak menyenangkan guys 25 minit Yang berasa cepat Jangan ngomong menit Nanti kita Kalo edit Kita gak tau berapa Kita gak tau ya Waktunya Sangat cepat Mudah-mudahan Kalian suka Kalo suka gak suka Kas tau aja di komen Di bawah Pengen kita Bicarain tentang apa Dan pastinya Kita pengennya Lebih ke Kita berdua Ngomongin suatu topik Jadi kalo kalian punya Topik-topik seru Menarik Kalian bisa komen di bawah Karena mungkin Kita akan Ngomongin nantinya Terima kasih Terima kasih Makasih semuanya Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Bye-bye Bye-bye Dadah Bye-bye 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 Bye-bye